Pada video sebelumnya, profesor menjelaskan tentang tanaman zodia yang ampuh untuk mengusir nyamuk karena tanaman ini mengeluarkan senyawa metabolit sekunder yang beracun bagi nyamuk. Halo semuanya, kembali di BIO STORY CHANNEL Makanya, nyamuk tidak ada pada pekarangan rumah yang ditanami tanaman ini. Secara alami, tiupan angin membuat tanaman ini bergoyang dan daun tanaman ini bergesekan, sehingga bau dari tanaman ini semakin tercium pekat. Jika tidak ada angin, kita bisa langsung menggoyangkan tanaman ini jika ingin bau dari tanaman ini semakin keluar. Pekarangan rumah kita bebas dari nyamuk meskipun terdapat banyak tanaman. Lalu, bagaimana cara untuk memanfaatkan tanaman ini untuk mengusir nyamuk di dalam ruangan rumah kita? Cara pertama, kita dapat menaruh tanaman ini dalam pot kecil ke dalam ruangan yang berpotensi terdapat banyak nyamuk, Misalnya, di bagian belakang rumah. Cara kedua, kita dapat menggunakan daun tanaman ini dan memotongnya kecil-kecil. Aroma tajam yang menyengat tanaman ini semakin terasa dan sangat ampuh untuk mengusir nyamuk pada ruangan yang berpotensi banyak nyamuk. Kita bisa menaruh potongan daun tanaman ini di dalam gudang, di ruang keluarga yang terdapat nyamuk, dan di tempat lainnya. Nah, itulah cara-cara termudah dalam penggunaan tanaman ini untuk mengusir nyamuk. Semoga informasi dari video kali ini sangat bermanfaat aplikasinya untuk kehidupan kita ya. Sampai di sini untuk video kali ini. Teman-teman silakan like, komen, dan subscribe channel ini demi keberlangsungan channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you! Terima kasih telah menonton!